Angin kencang tiba-tiba muncul di atas gunung. Aura spiritual yang lebat di dunia tampaknya tertarik oleh sesuatu dan berkumpul di puncak. Pada akhirnya, itu mengalir ke gua seperti banjir dan memasuki tubuh Mochen. Blus Dengan dorongan aura spiritual yang padat, fluktuasi muncul di dekat tubuh Mochen. Warna batu giyok samar benar-benar muncul di tubuhnya dan sepertinya cukup misterius. Di kepala Mochen, roh juga membentuk segel. Pada saat itu, roh menunjukkan ekspresi memikir. Itu merasakan langit dan bumi dan tubuhnya perlahan-lahan menyatu ke dalamnya. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dari level Shenpo. Mochen merasa seolah-olah jiwanya tiba-tiba menjadi sangat luas. Pada tahap sebelumnya, dia terikat pada tubuhnya dan itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia luas di luar. Tetapi sekarang, setiap tindakannya dapat menyatu dengan dunia dan dia dapat memobilisasi aura spiritual yang lebat di dalam dunia. Roh Mochen juga secara bertahap berubah jelas. Selain itu, itu tidak memiliki bentuk ilusi lagi dan sepertinya itu nyata. Selain itu, fluktuasi energi spiritual yang kuat berasal dari roh kecil. Gumpalan udara putih perlahan-lahan dihembuskan dari mulut Mochen. Kemudian, dia segera mengganti segel. Pada saat itu, roh di kepalanya perlahan memasuki tubuhnya dan kembali ke laut aura. Ketika roh kembali ke laut auranya, fluktuasi misterius dan kejam muncul dari kedalaman tubuhnya. Seni pagoda agung juga beredar dengan sendirinya. Merasakan perubahan ini, Mochen terkejut. Namun, dia tidak menghalangi dan malah menonton dengan tenang. Dia bisa merasakan bahwa perubahan ini disebabkan oleh aliran spiritual yang tersegel di dalam tubuhnya. Ditemani oleh peningkatan kekuatannya, detak spiritual misterius yang disegel oleh ibunya perlahan-lahan mengungkapkan bentuk aslinya. Ziz Ketika fluktuasi muncul, Mochen memperhatikan bahwa lampu hitam misterius telah muncul di kedalaman tubuhnya lagi. Lampu memancarkan sinar cahaya yang telah berkumpul di tangan rohnya. Ketika lampu-lampu hitam yang aneh telah menyatu di tangan rohnya, itu berangsur-angsur berputar dan menjadi menara emas kecil. Menara emas kecil dipegang oleh rohnya dan ukiran kuno dan gelap, gelap keemasan di permukaan menara. Perasaan agung muncul, yang akan membuat orang kagum di depannya. Ini adalah Mochen kaget saat dia menatap menara emas kecil di tangan rohnya. Dia sadar bahwa menara emas kecil itu sangat aneh. Itu tampaknya bukan item ilusi yang dibentuk oleh energi spiritual. Sebaliknya, itu lebih dekat menjadi artefak spiritual. Tetapi, jika dia harus membandingkan mereka, item ini berbeda dengan artefak spiritual. Pada saat itu, bahkan Mochen tidak bisa mengerti persis apa menara kecil ini. Hati Mochen dipenuhi dengan kejutan. Apa sebenarnya dorongan spiritual yang tersegel di dalam tubuhnya? Ini sebenarnya bisa mengebun dan berubah menjadi bentuk seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Dia segera fokus dan roh melambaikan menara emas di tangannya sedikit. Sinar cahaya emas hitam cemerlang keluar dari sana pada saat ini dan suara bel kuno bergemar. Fluktuasi yang bisa menyegel semua hal perlahan-lahan keluar darinya. Mochen menatap menara emas kecil dan menyelidiki untuk sementara waktu. Namun, ini tidak membuahkan banyak hasil dan hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika ia menarik diri dari laut auranya. Di gua, Mochen membuka matanya dan tubuhnya sedikit gemetar. Debu yang mendarat di tubuhnya langsung terhempas. Kemudian, dia berdiri perlahan dan suara derit keluar dari tubuhnya. Mochen mencenderam tangannya dengan erat dan merasakan fluktuasi energi spiritual yang padat di dalam tubuhnya. Kegembiraan langsung memenuhi matanya. Setelah usaha yang sungguh-sungguh, dia akhirnya maju ke level Rok Tian. Dia berdiri di pintu masuk gua dan menatap ke hutan yang rimbun. Pada saat ini, dunia tampak menjadi lebih terang di matanya. Dia juga bisa merasakan fluktuasi aura spiritual dalam dunia lebih akurat. Gerakannya bisa memobilisasi aura spiritual terdekat di dunia dan perasaan ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan level Shen Po. Seperti yang diharapkan dari level Rok Tian. Mochen tidak bisa membantu tetapi memuji. Tidak heran dia harus menggunakan berbagai cara saat menghadapi serangan Yan Hong. Jadi perbedaan antara kedua tahap itu begitu besar. Aku ingin tahu apakah ayah berhasil menerobos ke level Rok Tian apa belum. Mochen tiba-tiba tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa menjadi penguasa alam Mo. Tetapi di dalam Akademi Bei Chang, dia masih sangat tidak layak. Ini membuatnya menghela nafas. Akademi Bei Chang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam Mo. Mochen meregangkan pinggangnya sejenak dan mengambil nafas dalam-dalam dari udara segar di dalam hutan. Kemudian, dia bergegas ke langit dan menuju ke luar hutan. Kali ini, dia telah memasuki formasi konvergensi spiritual selama kurang lebih satu setengah bulan. Dia telah menghabiskan hampir 200 ribu nilai spiritual. Untungnya, kartu nilai spiritualnya memiliki sekitar 500 ribu nilai spiritual sebelum memasuki formasi konvergensi spiritual. Kalau tidak, dia akan dikeluarkan dari formasi konvergensi spiritual peringkat 6 di tengah kultifasinya. Meskipun dia telah mengkonsumsi sejumlah besar nilai spiritual, hasil dari kultifasinya di tempat terpencil sangat bagus. Tidak hanya Mochen yang berhasil dalam penggabungan energi spiritual, ia juga berhasil menembus tahap roh dan maju ke level rongtian yang ia impikan. Dibandingkan dengan hasil ini, 200 ribu nilai spiritual hanya hal kecil. Mochen tersenyum Dalam 10 menit, dia telah keluar dari hutan. Dia melihat sekeliling, lalu dia menuju keluar dari formasi konvergensi spiritual. Namun, sedikit kejutan muncul di matanya setelah dia terbang selama beberapa menit. Ini karena dia memperhatikan bahwa ada individu yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arah sebaliknya. Setiap orang ini memiliki tatapan yang menyala seolah-olah ada harta di kedalaman formasi konvergensi spiritual. Apa yang terjadi? Mochen tertegun dan dia perlahan melambat. Pandangannya beralih ke kedalaman formasi konvergensi spiritual dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa aura spiritual di dunia berfluktuasi dengan keras di lokasi itu. Mochen ragu-ragu sejenak dan segera menghalami siswa yang sedang menuju kedalaman formasi konvergensi spiritual. Dia tersenyum, Senior, bolehkah aku bertanya kemana tujuan kalian? Kok pada berbondong-bondong ke sana? Siswa yang terhalang oleh Mochen memiliki ekspresi kesal. Dia memelototi Mochen sejenak dan berencana untuk melewatinya. Mochen menjentikan jari dan kartu nilai spiritualnya muncul. 5000 nilai spiritual berubah menjadi seberkas cahaya saat itu menuju ke arah senior itu. Pada saat ini, mata yang terakhir langsung menjadi cerah. Dia buru-buru meretakkan 5000 nilai spiritual dan berbalik untuk melihat Mochen. Matanya dengan cepat memanas dan dia menjawab, menilai dari penampilanmu, apakah kamu siswa baru? Jadi kamu bahkan tidak tahu tentang gelombang spiritual dalam formasi konvergensi spiritual? Gelombang spiritual? Mochen tertegun dan sangat bingung. Secara umum, dalam formasi konvergensi spiritual peringkat tinggi seperti ini, aura spiritual yang sangat padat di dunia akan terakumulasi selama bertahun-tahun. Maka akan membentuk apa yang dikenal sebagai gelombang spiritual. Senior menjelaskan. Lalu mengapa ada begitu banyak orang menuju apa yang disebut gelombang spiritual? Itu tidak benar. Gelombang spiritual sangat keras dan bisa sangat berbahaya jika seseorang tersedot ke dalam. Secara normal, yang terbaik adalah menghindari gelombang spiritual jika memungkinkan. Senior itu terkekeh. Kemudian, dia menanggapi dengan matanya yang menyala-nyala. Namun, di dalam gelombang spiritual, ada harta duniawi yang dikenal sebagai teratai roh surgawi, akan terbentuk karena aura spiritual yang terakumulasi. Teratai roh surgawi? Mucen menyipitkan matanya. Setiap kali gelombang spiritual terjadi, akan ada satu teratai roh surgawi yang muncul. Teratai roh surgawi sendiri tidak banyak digunakan. Namun, benih teratai roh pada teratai surgawi dianggap sebagai harta duniawi yang langka. Ia memiliki efek ajaib menstabilkan energi spiritual serta memperkuat fondasi kamu. Oh! Jejak kejutan muncul di mata Mucen. Saat mengolah energi spiritual, fondasinya sangat penting. Jika fondasinya lemah, akan sulit untuk meningkatkannya tidak peduli berapa lama seseorang akan berkultivasi. Karena itu, harta duniawi yang dapat menstabilkan energi spiritual dan menguatkan fondasi sangat jarang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa biji bunga teratai roh akan memiliki efek ini. Satu kelopat bunga teratai bernilai setidaknya 200 ribu nilai spiritual dalam aula nilai spiritual. Apalagi tidak ada stok mereka. Oleh karena itu, siapa yang tidak akan mencoba untuk merebutnya sejak gelombang spiritual muncul? Siswa itu menampar bibirnya dan berkata dengan kecewa. Namun, hanya ada satu teratai roh surgawi dan biji teratai roh terbatas. Pasti akan sulit untuk mendapatkannya dengan begitu banyak orang yang mengamatinya. Oke, sobat. Jika kamu tertarik, kamu harus bergegas juga. Jika tidak, kamu tidak akan dapat melihat apapun. Aku cabut dulu. Melihat bahwa dia telah menjelaskan banyak hal, siswa itu melambaikan tangannya dan dia menyerbu kedalaman formasi konvergensi spiritual. Mu Chen berdiri di langit dan menatap sosok yang bergegas menuju kedalaman formasi konvergensi spiritual. Dia merenung sedikit sebelum dia bergegas ke arah yang sama dengan orang lain. Karena dia baru saja naik ke level rontian, dia merasa bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya sedikit tidak stabil meskipun dia telah mencoba untuk mengompresnya. Jika dia berhasil mendapatkan kelopak teratai roh, dia akan dapat menyelesaikan situasi ini dan dia tidak perlu menghabiskan waktu untuk menstabilkan energi spiritualnya. Harta karun seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu harapkan. Karena itu telah muncul di depannya, dia tentu harus ikut bersenang-senang juga. Lagi pula, akan sangat disayangkan jika dia menyerah begitu saja. Di bagian terdalam dari formasi konvergensi spiritual, langit dipenuhi dengan warna-warna cerah. Jika seseorang melihat ke depan, langit akan tampak setinggi lautan. Aura spiritual yang lebat berkumpul dan membentuk banyak gelombang pasan. Pada saat yang sama, suara gemuruh bergema keluar, menyebabkannya tampak seperti gelombang pasan yang sebenarnya. Di tanah di luar bagian terdalam dari formasi konvergensi spiritual, angka yang tak terhitung jumlahnya sudah menunggu dengan sabar. Setiap orang dari mereka menatap laut aura spiritual dengan penuh semangat. Di lokasi itu, aura spiritual melonjak seperti gelombang pasan yang sebenarnya dan tekanan energi spiritual yang mengerikan terpancar keluar ke dunia. Terhadap tekanan energi spiritual yang mengerikan ini, bahkan level rongtian akan tampak sangat kecil dan tidak akan berani menghadapi gelombang pasan secara langsung. Di depan kerumunan siswa, ada beberapa individu yang sama sekali berbeda dari yang lain. Individu-individu ini semua adalah siswa terkenal di Akademi Beichang. Selain itu, mereka semua sangat kuat dan sangat menakutkan hanya dengan berdiri di sana. Ketika Mu Chen tiba di lokasi ini, dia melihat adegan yang hidup ini. Kemudian, dia juga mendarat di puncak gunung. Pandangannya menyapu aura gelombang spiritual yang menakutkan di kejauhan. Dari tekanan energi spiritual yang dirasakan, napasnya berhenti sejenak. Seperti yang diharapkan dari formasi konvergensi spiritual peringkat 6. Melihat adegan luar biasa ini, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan pujian. Hanya formasi konvergensi spiritual pada level ini yang benar-benar dapat menyebabkan gelombang pasang spiritual yang menakjubkan. Mu Chen memandang gelombang spiritual di kejauhan sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah individu yang ada di depan. Kemudian, dia melihat bayangan yang akrab di antara orang-orang ini. Itu Suling Er. Ketika dia melihat sosok elegan gadis itu, Mu Chen tidak bisa berbuat apa-apa tetapi menggosok hidungnya. Tubuhnya secara naluriah menyusut sedikit. Lagi pula, dia tidak pernah membayangkan bahwa Suling Er saat ini masih dalam formasi konvergensi spiritual. Namun, Suling Er sepertinya tidak memperhatikan Mu Chen sama sekali. Dia menyilangkan tangannya saat wajahnya yang cantik menatap dingin ke langit di sebelah kanannya. Dari arah itu, ada sekelompok individu lain yang mendekat. Jumlah individu tidak sedikit dan yang memimpin juga seorang gadis cantik. Penampilannya cukup cantik dan bibirnya sedikit tipis. Sebuah tanda kesombongan dan superioritas yang tidak bisa disembunyikan bisa terlihat di matanya. Meskipun kecantikan kedua gadis itu pada tingkat yang sama, Mu Chen merasa bahwa Suling Er membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Hei hei, Suling Er. Kamu benar-benar datang lebih awal. Teratai roh surgawi bahkan belum muncul dan kamu sudah di sini. Sama seperti Mu Chen melirik mereka berdua, gadis tinggi dan cantik yang memimpin kelompok tertawa ketika dia menatap Suling Er. Su King King. Formasi konvergensi spiritual ini bukan milik kamu. Apakah aku harus melaporkan kepada kamu setiap kali aku datang ke sini? Tampaknya Suling Er tidak memiliki perasaan yang menyenangkan terhadap gadis ini dan dia dengan cepat menanggapi dengan kasar. Hum. Betapa tajamnya lidahmu. Gadis bernama Su King King mendengus sebelum menjawab dengan mengejek, Aku mendengar bahwa kamu telah mencoba membuat masalah dengan siswa baru yang dikenal sebagai Mu Chen sebelumnya. Namun, tampaknya kamu malah mempermalukan dirimu sendiri. Suling Er. Kakakmu cukup terkenal di kalangan Akademi Beichang, namun bagaimana mungkin kamu, adiknya, gagal mengajarkan pelajaran kepada seorang siswa baru? Dari apa yang kulihat, kenapa kamu tidak meminta aku untuk membantumu mengajarkan pelajaran kepada siswa baru itu? Kau tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dengan urusanku, kata Suling Er dingin. Yuhu, begitu ya? Namun, aku harus mendapatkan benih teratai roh hari ini. Jika kamu ingin mencurinya dariku, maka jangan salahkan aku karena bertindak cukup kasar. Orang lain mungkin takut dengan kakakmu, tapi aku tidak takut padanya. Su King King melengkungkan bibirnya. Kalau begitu, mari kita lihat kamu mencoba mengambilnya. Suling Er terus menentang Su King King dan tidak mengambil langkah mudur. Konfrontasi antara kedua gadis ini juga menarik perhatian banyak orang. Namun, banyak dari mereka tidak terkejut. Bagaimanapun, semua orang di Akademi Beichang tahu bahwa Su Ling Er dan Su King King memiliki hubungan yang mengerikan satu sama lain. Kakaknya Su Ling Er adalah Su Su Huan, yang berada di peringkat ketiga pada peringkat surgawi. Namun, saudara laki-laki Su King King juga adalah Su Huan, yang berada di peringkat kelima di peringkat surgawi. Keduanya memiliki latar belakang yang kuat dan tidak banyak yang berani menyinggung keduanya. Karena itu, banyak orang akan menjauh dari dua gadis ini. Mu Chen melengkungkan bibirnya saat dia menyaksikan konfrontasi antara kedua gadis ini. Baru saja, Su King King menyeretnya ke pembicaraan mereka. Nada ketika dia berbicara tentang dia membuatnya sangat tidak bahagia. Karena itu, dia tidak begitu menyukainya. Jelas bahwa Mu Chen tidak tertarik ikut campur adu bacot mereka. Karena itu, dia berdiri dengan tenang ketika dia melihat gelombang pasang spiritual di kejauhan. Dia menunggu saat ketika apa yang disebut, teratai roh surgawi, akan muncul. Eh! Tapi sementara Mu Chen sedang menunggu, dia tiba-tiba merasakan tatapan penuh dengan kebencian tiba-tiba terfokus padanya. Dia segera mengerutkan kening dan berbalik saat dia menatap ke arah sumber tatapan ini. Ketika dia menemukan sumbernya, dia sedikit terkejut. Karena pemilik tatapan ini adalah Molun, yang telah dikalahkan Mu Chen sebelumnya. Sejak pria itu dikalahkan olehnya, dia menghilang tanpa jejak. Mu Chen awalnya berpikir bahwa dia akan melakukan semacam tindakan terhadapnya. Namun, menilai dari penampilan Molun, sepertinya dia masih menyimpan dendam. Mu Chen melirik Molun sebelum fokus pada orang-orang di sampingnya. Di lokasi itu, ada tiga orang lainnya. Tatapan Mu Chen menyapu ketiga individu ini dan berhenti pada yang ada di depan. Matanya langsung menjadi serius. Itu adalah anak yang agak tekar. Dia memiliki penampilan yang kusam, namun hidungnya sedikit runcing. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan perasaan dingin dan menilai dari fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuhnya, dia berkali-kali lebih kuat daripada Molun. Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan fase akhir level Rongtian. Ini membuat Mu Chen agak terkejut. Secara umum, seseorang dengan kekuatan seperti itu akan berada di peringkat seratus teratas dari peringkat surgawi. Tidak mungkin baginya untuk tidak menjadi apa-apa di Akademi Pei Chang. Molun menatap Mu Chen dengan marah sebelum sudut bibirnya naik dengan dingin. Kemudian, dia mendekati bocah kekar di depan dan membisikkan beberapa kata kepadanya. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke arah Mu Chen. Saat Molun berbisik kepada bocah kekar itu, bocah itu perlahan memiringkan kepalanya. Kemudian, tatapannya yang dingin terfokus pada tubuh Mu Chen. Terhadap tatapan dingin ini, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dan sebaliknya menghadapi tatapan ini. Sebelum dia maju ke level Rongtian, mungkin cukup sulit baginya untuk berurusan dengan seseorang di fase akhir level Rongtian. Tetapi untuk dia yang sekarang, dia tidak takut pada mereka lagi. Jika mereka bertarung satu sama lain, tidak akan mudah bagi lawannya untuk menang. Bocah kekar itu mendengarkan apa yang dikatakan Molun. Namun, jelas bahwa yang terakhir saat ini mengeluh tentang tindakan Mu Chen. Setelah beberapa saat, bocah kekar mengangguk dan langsung menuju Mu Chen. Ketika Molun memperhatikan ini, dia buru-buru mengikuti. Sedikit kecerdikan dan kebanggaan muncul di matanya saat dia menatap Mu Chen lagi. Huh, bukankah itu pemimpin Ormas Red Azur, Huo Feng? Dia sebenarnya datang ke sini. Ketika bocah kekar berdigas ke arah Mu Chen, itu telah menarik banyak tatapan dan jelas bahwa orang lain telah mengidentifikasi dirinya. Pemimpin Ormas Red Azur, Huo Feng. Mu Chen sedikit menyipitkan matanya. Karena Molun adalah bagian dari Ormas Red Azur dan dia dikalahkan oleh Mu Chen, tidak heran kalau bocah ini akan mengambil tindakan. Selain itu, dari kelihatannya, pemimpin Ormas Red Azur ini berencana untuk membantu Molun membalas dendam. Seleret Desir Tubuh Huo Feng dengan cepat muncul di puncak gunung tempat Mu Chen berada. Dia menatap Mu Chen dengan dingin dan bertanya, Kamu siswa baru yang dikenal sebagai Mu Chen, kan? Bolehkah aku bertanya apa yang kamu inginkan dariku? Mu Chen tersenyum samar Sebelumnya, aku menjalani pelatihan di tempat terpencil. Karena itu, aku hanya mendengar tentang urusan Molun beberapa hari yang lalu. Huo Feng menatap Mu Chen dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia melanjutkan, meskipun dia sudah keterlaluan, kamu juga telah memberinya pelajaran. Namun, aku harap kamu akan mengembalikan poin spiritual kepadanya. Itu adalah nilai spiritual yang telah dia kumpulkan selama 6 bulan. Jika kamu melakukannya, maka masalah ini benar-benar selesai. Mu Chen tersenyum dan melirik Molun. Kemudian, dia menjawab, dia memblokir jalan keluar siswa baru. Aku menganggap bahwa pelajaran yang aku berikan kepadanya cukup ringan. Tetapi sekarang, kamu benar-benar ingin aku mengembalikan poin spiritual kepadanya? Mu Chen, Kamu benar-benar berani bertindak sesombong ini di depan pemimpin kita? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa Ormas Red Azur tidak dapat berurusan dengan kamu? Wajah Molun menjadi merah dan pucat saat dia mencibir. Dari nada bicaranya, jelas bahwa ia telah membuat Mu Chen menjadi musuh Ormas Red Azur. Sepertinya aku terlalu baik. Terhadap bajingan sepertimu, benar-benar tidak perlu terlalu peduli tentang itu. Mu Chen langsung tersenyum ke arah Molun. Namun, senyum ini menyebabkan Molun menggigil dan mundur sedikit. Dia telah melihat kekuatan Mu Chen di kompetisi siswa baru dan tahu bahwa dia bukan lawan Mu Chen. Untuk benar-benar mengancam anggota Ormas Red Azur di hadapanku, tampaknya rumor itu benar. Siswa baru tahun ini cukup sombong. Huofeng menatap dingin pada Mu Chen saat dia berbicara. Konfrontasi ini segera menyebabkan keributan. Karena banyak orang sedang menunggu kemunculan, teratai roh surgawi, mereka melemparkan tatapan ingin tahu ke sini. Ketika mereka melihat dua individu saling berhadapan, sedikit kejutan memenuhi mata mereka. Bagaimanapun, Huofeng cukup terkenal di Akademi Beichang. Top 91 di peringkat surgawi dan sedikit berbobot. Adapun Mu Chen, ketenarannya mulai muncul setelah kompetisi siswa baru dan dianggap sebagai kuda hitam yang muncul di Akademi Beichang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kedua individu ini akan benar-benar saling berhadapan. Tidak jauh dari sana, Sulinger juga memperhatikan keributan dan mengalihkan pandangannya. Lalu, wajahnya yang cantik langsung memerah saat dia melihat siluat Mu Chen. Dia mengertakan giginya dengan erat dan amarah memenuhi matanya. Bajingan ini akhirnya berani muncul di depannya. Karena kamu siswa baru dan mungkin kamu tidak mengerti tentang peraturan, aku tidak ingin mengganggumu. Mengenai masalah dengan Molun dan kamu, memang benar bahwa Molun telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Karena itu, aku akan bertanya sekali lagi. Kembalikan nilai spiritual kepadanya dan kami akan mempertimbangkan masalah ini, oke? Huofeng mengulurkan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Matanya, saat dia menatap Mu Chen, sangat tajam. Mu Chen mengerutkan kening dan tertawa lemah saat dia melirik Huofeng. Lalu, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Di matanya, sedikit kedinginan muncul. Aku menolak. Ketika dua kata ini meninggalkan mulut Mu Chen, semua orang memperhatikan bahwa mata Huofeng telah berubah sedikit dingin. Fluktuasi energi spiritual yang kuat perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Jelas bahwa pemimpin Ormas Red Azur, yang dikenal luas di Akademi Beichang, marah dengan komentar ini. Melihat ini, Molun mulai menertawakan sambil menatap Mu Chen. Selama Mu Chen membuat marah Huofeng, tidak akan mudah baginya untuk pergi. Setelah semua, kekuatan Huofeng berada di fase akhir level Rongtian. Selain itu, dia adalah salah satu individu yang berada di peringkat 100 teratas dari peringkat surgawi. Bahkan di dalam seluruh Akademi Beichang, dia dianggap cukup kuat. Tidak jauh dari sana, mata Sulinger berkedip ketika dia menyaksikan adegan ini. Dia segera bersenandung, kamu layak mendapatkannya. Huofeng bukan individu biasa. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa menyingkirkannya hanya dengan bertingkah seperti bajingan? Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, wajah mungilnya memerah. Dia menggigit dan menatap kebencian terhadap sosok Mu Chen. Jadi dia siswa baru yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian? Selain sombong, sepertinya tidak ada yang spesial dari dirinya. Su Qingqing juga menatap ke arah Mu Chen saat dia melengkungkan bibir merahnya. Secara alami, dia menyadari kekuatan Huofeng. Bahkan jika dia adalah orang yang harus menghadapinya, itu akan cukup merepotkan. Selanjutnya, tampaknya Mu Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Saat tatapan yang tak terhitung mulai fokus pada puncak gunung, Mu Chen menatap dingin ke arah Huofeng. Dia dengan lembut mencengkeram tangannya dan energi spiritual emas hitam melonjak keluar. Dalam energi spiritual, nyala api hitam diam-diam muncul. Jelas bahwa tidak mungkin baginya untuk mengembalikan nilai spiritual kembali ke Molun. Aku menolak Kata-kata ini adalah sesuatu yang bisa kamu katakan hanya karena kamu ingin mengatakannya. Huofeng memelototi Mu Chen dan berkata dengan lemah ketika dia menekankan setiap kata. Kadang-kadang, kamu harus melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata ini. Terhadap nada agresif Huofeng, sedikit kedinginan perlahan muncul dalam mata hitam Mu Chen. Dia memandang ke arah Huofeng dan tersenyum, apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan. Apakah begitu? Mata Huofeng menajam dan dia bergegas maju. Energi spiritual yang kuat di dalam tubuhnya meletus. Kemudian, tanah di bawahnya retak terbuka dan retakan meledak seperti naga bumi. Dalam energi spiritual yang tak tertandingi dan keras, drama naga bumi bisa terdengar samar. Melihat upaya Huofeng untuk menekannya, Mu Chen juga mengeluarkan seringai dingin di dalam hatinya. Dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk mundur dan sebaliknya, dia menginjak tanah dan mengambil langkah ke depan. Celah juga muncul dari bawah kaki Mu Chen. Namun, batu-batu besar yang dilewati celah-celah ini telah meleleh sepenuhnya. Suara mengking bergema saat menerjang ke celah yang seperti naga bumi yang kejam. Suara besar bergema keluar dan kerikil meletus di seluruh langit. Ketika kedua celah itu saling bersentuhan, kedua energi spiritual yang keras di dalam celah itu telah meletus saat berusaha untuk saling mengikis. Eh! Huofeng melihat kemana energi spiritual melakukan kontak dan matanya berubah serius. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritualnya dengan cepat dikonsumsi ketika dua energi spiritual saling berhadapan. Meskipun kepadatan energi spiritualnya jauh melebihi energi spiritual Mu Chen, energi spiritual yang terakhir sangat kental. Cukup sulit untuk menghancurkan energi spiritual kental ini. Bocah ini cukup mampu. Tidak heran dia bisa menjadi siswa baru nomor satu. Huofeng mencibir di dalam hatinya. Namun, dia masih merupakan ahli fase akhir level Rong Tian. Tidak peduli trik macam apa yang Mu Chen miliki, itu tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikannya. Dia tidak memiliki dendam dengan Mu Chen, tetapi Molun dianggap sebagai anak buahnya. Karena Molun datang kepadanya dan mengeluh tentang Mu Chen, dia secara alami tidak bisa menutup mata untuk itu. Kalau tidak, dia akan kehilangan dukungan dari anggota Ormas Red Azur. Telapak Tornado Huofeng berpikir cepat dan dia bergegas ke langit seperti Raja Wali. Kemudian, dia menyerang dan gemuruh energi spiritual meletus saat angin kencang mulai bertiup. Di dalam angin kencang, telapak biru angin kencang terbentuk. Itu membentuk badai saat merobet udara menuju Mu Chen yang berada di puncak gunung. Pagoda Fajah! Mu Chen mengangkat kepalanya dan matanya menajam. Dia tidak mundur dan menampar juga. Sebuah cahaya keemasan melonjak dan terbentuk menjadi telapak emas. Di dalam telapak tangan ini, sebuah ukiran menara hitam gelap memancarkan cahaya misterius. Kedua telapak energi spiritual saling menghancurkan satu sama lain di langit. Saat itu juga, badai keluar. Gelombang energi spiritual yang keras telah dipancarkan dari dua serangan. Dua serangan energi spiritual yang keras berusaha untuk saling mengikis, tetapi keduanya secara bertahap memudar. Kekuatan Mu Chen telah benar-benar membaik lagi. Melihat hasil ini, kerumunan di dekatnya tidak bisa membantu tetapi berseru dengan keras. Mata mereka berubah serius. Mereka bisa merasakan bahwa Mu Chen saat ini jauh lebih kuat dari dirinya sebelumnya ketika dia menghadapi Yang Hong sebulan yang lalu. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk dicocokkan secara merata dengan Huofeng. Setelah semua, yang terakhir berada di fase akhir level Rongtian. Orang itu? Jadi dia benar-benar berhasil menerobos ke level Rongtian? Tidak jauh dari sana, Su Ling Er menyaksikan adegan ini dan terkejut. Tidak heran Mu Chen tidak takut pada Huofeng. Jelas bahwa dia telah maju ke level Rongtian dalam bulan ini. Ini karena ketika dia telah menghadapi Su Ling Er sebelumnya, dia masih berada di fase akhir level Shenpo. Rongtian mengauk Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap dengan tenang pada Huofeng, yang berdiri di langit. Telapak tangannya berputar dan puluhan segel spiritual muncul dari ujung jarinya. Segel spiritual ini dengan cepat terintegrasi dengan udara dan formasi spiritual emas besar mulai terbentuk. Dengan cakram naga dan gajah muncul, itu bergegas menuju Huofeng saat mengeluarkan raungan Dia sebenarnya juga master formasi spiritual Melihat bagaimana Mu Chen dengan mudah mengatur formasi spiritual, mata Huofeng berubah serius Tubuhnya dengan cepat muncul di depan cakram naga dan gajah Dia segera menendang dengan kakinya dan menyebabkan udara terkoyak Tendangan ganas Huofeng membawa energi spiritual gemuruh saat bertabrakan dengan sengit terhadap naga dan cakram gajah Itu berhasil menghancurkan cakram dengan paksa Namun, tepat ketika Huofeng menghancurkan cakram dengan tendangannya, cahaya merah tiba-tiba muncul dari bawah Dia menunduk dan melihat formasi spiritual yang lebih besar telah terbentuk di atas kepala Mu Chen Fluktuasi energi spiritual yang jauh melebihi formasi spiritual sebelumnya telah dikeluarkan dari dalam formasi spiritual saat ini Formasi Ifrit Mu Chen menjentikan jarinya dengan ekspresi tenang Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengatur formasi Ifrit ini dalam sekejap Lampu merah yang tajam meledak dari cakram raksasa Kemudian, Ifrit besar keluar dari susunan cahaya Segera, itu berubah menjadi pilar api dan menyerbu ke arah Huofeng Badei Topan Melihat ancaman Ifrit yang mengamuk ke arahnya, Huofeng buru-buru mundur puluhan langkah Dia mencengkeram tangannya erat-erat dan energi spiritual yang padat melonjak keluar Itu membentuk garis miring pedang biru besar saat menembus langit Dengan aura yang luar biasa, itu menebas tanpa ampun pada tubuh Ifrit Api meletus ke langit Pada saat ini, tubuh Ifrit besar dipotong menjadi setengah oleh serangan tebasan Huofeng Para penonton di dekatnya tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan ujian Begitu mereka menyaksikan dua serangan yang kuat ini Kedua individu ini cukup mampu Ekspresi Huofeng cukup tenang saat tebasan memotong tubuh Ifrit Tetapi tepat ketika lampu merah memudar di depan matanya, rasa dingin muncul jauh di dalam hati Dia mendengar suara angin yang halus dan memperhatikan Mu Chen benar-benar menyerang ke arahnya sementara lampu merah menghilang Kamu mencari kematian Huofeng mencibir Sebagai master formasi spiritual, Mu Chen ini sebenarnya tidak bersembunyi jauh dan mengandalkan kekuatan formasi spiritual Sebaliknya, dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk mendekatinya Apakah dia benar-benar memandang rendah dirinya dan kekuatan fase akhir level rongtiannya? Naga penghancur langit Jelas Huofeng tidak membiarkan Mu Chen ragu sama sekali Dia sedikit menekuk kakinya dan mengepalkan tangannya saat dia meninju Gemuruh Energi spiritual seperti badai tiba-tiba melonjak keluar Kemudian, tinju naga yang dibentuk oleh angin telah berkumpul di permukaan tinju Huofeng Raungan dahsyat telah muncul Tinju ini membawa kekuatan untuk menghancurkan gunung-gunung dan menuju ke Mu Chen dengan ganas Setelah kepalan ini diledakan, banyak orang memiliki ekspresi serius Jelaslah bahwa mereka merasakan betapa kuatnya serangan ini Pergilah ke neraka Pada saat ini, pada adegan ini Molun menatap dengan penuh semangat Naga penghancur langit adalah salah satu kartu truf Huofeng Setelah digunakan, itu bisa langsung mengalahkan lawan di bawah fase akhir level rongtian Karena Mu Chen saat ini bergegas menuju Huofeng, sudah terlambat baginya untuk menghindarinya Naga biru dengan cepat tumbuh lebih besar di mata Mu Chen Dia segera mengambil nafas dalam-dalam dan energi spiritual hitam pekat muncul saat dia juga menembakkan pukulan Berdengung Empat segel kematian tanpa batas langsung terkondensasi di permukaan kepalan Mu Chen Tetapi ketika empat segel kematian tanpa batas ini muncul, Mu Chen tidak berhenti di sana Cahaya hitam gelap terus melonjak dan segel kematian tanpa batas lainnya mengembun dengan lembut di permukaan tinjunya Lima segel kematian tanpa batas Karena Mu Chen telah maju ke level rongtian, segel kematian tanpa batas yang tidak membaik untuk waktu yang lama akhirnya diperkuat Setelah lima segel kematian tanpa batas ini muncul, demuruh cahaya hitam menyebabkan udara di sekitarnya menjadi terdistorsi Fluktuasi sombong dan tak tertandingi menyebar dari segel kematian tanpa batas ini Pergi Mu Chen bergumam Dia mengecam pukulan dan lima segel kematian tanpa batas melonjak menembus langit seperti komet hitam Mereka terhubung satu sama lain dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu menabrak naga biru dengan keras Gemuruk lombang kejut energi spiritual bergema di langit Angin kencang yang kuat terbentuk dan menyebabkan hutan di bawah bergoyang Pada saat yang sama, badai pasir muncul dan menyebabkan semua orang menutup mata Namun, beberapa individu memusatkan energi spiritual ke mata mereka untuk melihat bentrokan dari dua energi spiritual yang kejam Belar-belar-belar ledakan Di langit, badai energi spiritual yang keras tiba-tiba pecah Dampak energi spiritual besar bergegas dan menyebabkan Mu Chen dan Huo Feng terpesona Belar-belar Mu Chen berburu meletakkan kakinya di tanah dan mendarat di puncak gunung Namun, pakaiannya terkoyak Pada saat yang sama, matanya berubah sedikit serius Kekuatan Huo Feng memang cukup kuat Tidak heran dia bisa berada di top 100 peringkat surgawi Dari kejauhan, Huo Feng juga mendarat di atas pohon yang menjulang tinggi Pakaiannya juga telah robek seperti Mu Chen Ini menyebabkan matanya berubah serius Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak akan bisa menekan Mu Chen dengan kekuatan fase akhir level romtiannya Setelah secara pribadi menghadapi siswa baru ini, ia tahu bahwa yang terakhir memiliki kekuatan luar biasa Tidak mengerankan bahwa dia tidak peduli tentang dia dan ancamannya Bagaimana mungkin? Wajah Molun menjadi gelap dan matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya Jelas bahwa dia tidak berharap bahwa Mu Chen akan tetap tak terkalahkan bahkan ketika Huo Feng secara pribadi mengambil tindakan Bagaimana caranya siswa baru ini meningkatkan kekuatannya begitu cepat? Dari jauh, mata sulingar juga dipenuhi dengan kejutan saat dia menyaksikan adegan ini Tatapannya menyapu tubuh Mu Chen Bocah ini sebenarnya mampu bertarung melawan Huo Feng sejauh ini Pada saat yang sama, Su Qingqing heran dengan prestasi Mu Chen Dia melirik lagi ke arah Mu Chen dan melengkungkan bibirnya Dia berhenti berbicara untuk saat ini Namun, penghinaan dalam matanya sedikit memudar Apakah kamu ingin terus berjuang? Mu Chen langsung tersenyum tipis ke arah Huo Feng Huo Feng mengerutkan kening Hanya dari pertempuran sebelumnya, dia sudah mengerti bahwa dia harus menggunakan kekuatan penuhnya jika dia ingin mengalahkan Mu Chen Namun, gelombang pasang spiritual akan segera muncul Oleh karena itu, dia harus menyimpan kekuatannya untuk merebut teratai roh surgawi Tempat ini sangat menarik bagi para siswa dan ada banyak orang yang bahkan dia takuti Jika dia mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritual sekarang, dia akan kehilangan kemampuan untuk bersaing dengan mereka nanti Aku akan menemukan Mu setelah ini Huo Feng adalah orang yang menentukan Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan lagi ragu Oleh karena itu, dia menjawab dengan samar sambil menyebarkan fluktuasi energi spiritual dari tubuhnya Ketika para penonton mendengar kata-kata ini, mereka mengerti bahwa Huo Feng telah menyerah untuk melanjutkan pertarungannya dengan Mu Chen Tampaknya kekuatan yang ditampilkan Mu Chen sebelumnya telah membuatnya sedikit takut Mu Chen tersenyum dan mengabaikan apa yang dikatakan Huo Feng Kekuatannya sudah membuat Huo Feng takut padanya Yang terakhir secara alami tidak akan sekasar sebelumnya Tampaknya kekuatan itu penting, tidak peduli dimanapun tempatnya Jika dia tidak menerobos ke level Rong Tian, dia mungkin akan dipermalukan oleh Huo Feng Di samping Huo Feng, ekspresi Molun sedikit berubah Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa mengertakan giginya Sekarang, kekuatan Mu Chen telah jauh melampaui dia Dia bukan lawannya lagi Mu Chen juga melirik Molun dengan tenang Tatapan ini menyebabkan yang terakhir menggigil dan dia buru-buru menghindari kontak mata dengan Mu Chen Huo Feng juga melirik Mu Chen Kemudian, dia berbalik dan menuju ke kedalaman di mana gelombang spiritual menjadi sangat keras Di tempat itu, aura spiritual dunia mulai mengeluarkan suara gemurung Keributan yang disebabkan oleh gelombang spiritual terdeteksi oleh banyak orang di dekatnya juga Mata mereka diarahkan ke tempat itu dan di dalam mata ini, sedikit gairah dan keinginan terungkap Nilai dari biji teratai roh terlalu besar Bahkan jika mereka enggan menggunakannya sendiri Mereka masih bisa menjualnya seharga 200 ribu nilai spiritual di aula nilai spiritual Ini adalah panen yang luar biasa Setelah semua, itu sudah cukup bagi mereka untuk menginap dalam formasi spiritual peringkat 6 selama sebulan penuh Mu Chen juga mengarahkan pandangannya ke arah itu Dia juga cukup tertarik dengan biji teratai roh Karena dia baru saja maju ke level rongtian, energi spiritual dalam tubuhnya cukup kacau Jika dia berhasil mendapatkan biji teratai roh, itu akan dapat membantunya menstabilkan kondisinya Dan meningkatkan fondasi aura spiritual dalam tubuhnya Blar Tepat ketika mata Mu Chen berubah, gelombang pasang spiritual tiba-tiba mengeluarkan suara yang menghancurkan Suara gemuruh guntur terdengar melalui ruang ini Gelombang pasang spiritual tampaknya telah berkembang hingga kebatasnya dan hampir meledak Pada saat ini, semua orang mulai mengedarkan energi spiritual mereka dan melindungi tubuh mereka Di mata mereka, sedikit kewaspadaan telah muncul Lagi pula, kekuatan yang dilepaskan oleh ledakan gelombang pasang spiritual sangat menakutkan Jika mereka tersedot ke dalamnya dengan ceroboh, mereka mungkin akan terluka parah Semua orang di dalam ruang ini menjadi sunyi Satu-satunya suara yang terdengar adalah suara gemuruh gelombang spiritual yang tak berujung Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, gelombang spiritual terus menumpuk Warna-warna indah keluar dari sana, menyebabkan tempat ini menjadi pemandangan indah Jeblar-jeblar-jeblar ledakan Akhirnya, gelombang spiritual yang tumpang tindih telah mencapai batasnya Dengan ledakan besar, sepertinya tiba-tiba menghilang sejenak Namun, situasi ini tidak terjadi selama semua orang dapat melihat gelombang pasang spiritual yang luas Dan tak berujung tak lama setelah itu Suara gemuruh di seluruh formasi konvergen siro Jeblar ledakan Gelombang pasang spiritual yang besar itu seperti gelombang brilian dari aura spiritual saat menyebar Bahkan gunung-gunung hancur berkeping-keping ketika gelombang spiritual lewat Seluruh bumi bergetar karena gelombang spiritual Selerat-selerat desir Ketika mereka menyaksikan gelombang pasang spiritual bergegas Banyak orang dengan cepat meninggalkan tanah dan mundur ke belakang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan Mereka takut ditelan gelombang pasang Mu Chen juga mengikuti mayoritas kelompok dan mundur Namun, matanya tertuju kuat pada gelombang spiritual besar Ini karena teratai rosur gawi tersembunyi di dalamnya Di langit, banyak sosok mundur Namun, gelombang energi spiritual segera menyusur mereka Sejumlah individu ini menunjukkan kecepatan mereka dan menghindarinya Pada saat yang sama, mereka menatap tajam pada gelombang energi spiritual Pada saat itu, Mu Chen juga menghindari gelombang energi spiritual yang telah turun dari langit Beberapa tetesan energi spiritual jatuh ke tubuhnya Setiap satu dari tetesan terasa seperti seribu ton dan menyebabkan tubuh Mu Chen tenggelam Dia tidak bisa membantu tetapi mengerupkan lidahnya Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan teratai rosur gawi Tepat ketika Mu Chen melihat situasi ini, beberapa teriakan terdengar dari belakannya Beberapa individu yang tidak beruntung dihancurkan oleh ombak dan mereka semua memuntahkan darah Kemudian, mereka diterbangkan kembali Bahkan dada mereka sedikit remuk dan itu jelas bukan luka ringan Mendengar teriakan ini, Mu Chen buru-buru berkonsentrasi Dan tidak berani terganggu oleh pikiran lain Dia mengedarkan energi spiritualnya dan bergerak cepat Sementara dia menghindari gelombang energi spiritual, matanya yang tajam terus-menerus memindai gelombang besar di langit Namun, itu tidak mudah untuk menemukan teratai roh surgawi dalam gelombang besar ini Mata Mu Chen berubah sedikit buram, namun dia masih belum menemukan jejak teratai roh surgawi Tepat ketika Mu Chen berkonsentrasi pada pencariannya untuk teratai roh surgawi Suara desis terdengar dari belakang Dia buru-buru berbalik dan melihat cambuk merah melewati tubuhnya Begitu dia melihat cambuk merah yang dikenalnya, Mu Chen tahu siapa yang menyerangnya Dia segera melengkungkan bibirnya tanpa daya Jadi dia masih ditemukan olehnya Dia menoleh dan menatap gadis cantik itu yang menatapnya dengan marah Kemudian, dia bertanya, apakah kamu sudah selesai? Kamu keparat? Otak mesum Su Lingyer mengertakan giginya saat dia memarahinya Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tidak bisa berlama-lama berdebat dengannya Dia berbalik dan terbang ke arah lain Kamu Melihat Mu Chen mengabaikannya, Su Lingyer menginjak tanah dengan wajah penuh amarah Tangannya bergetar dan cambuk merah sekali lagi melesat keluar seperti ular sancar Merasakan angin dari belakang, tubuh Mu Chen berubah sedikit Kemudian, cambuk merah melintas di dekat tubuhnya dan menabrak gelombang energi spiritual dengan keras Gelombang energi spiritual membengkak sedikit sebelum pecan Mu Chen menutup mata dalam menanggapi gelombang energi spiritual yang hancur Tetapi tepat ketika dia hendak berbalik, matanya menyusut Dia buru-buru fokus dan melihat cahaya batu giyok perlahan muncul dari kedalaman gelombang energi spiritual yang hancur Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual murni terpancar keluar Saat itu mengalir keluar, aroma menggoda telah muncul Begitu Mu Chen mencium aroma ini, kegembiraan langsung memenuhi matanya Itu adalah Tratairoh Surgawi Ketika Tratairoh Surgawi muncul, cahaya batu giyok meletus seperti pilar saat meluncur ke langit Seleret Desir Pada saat ini, hampir semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah ini Kemudian, mata mereka memerah saat suara teredam terdengar Banyak individu mulai datang ke tempat ini Suara mendesis saat mereka bergegas bahkan telah menaungi suara gemurung dari gelombang spiritual Seleret-seleret Desir Saat yang lain mendekat, mata Mu Chen juga bersinar Dia tidak ragu dan dia langsung menuju Tratairoh Surgawi Namun, tepat ketika Mu Chen telah mendekati Tratairoh Surgawi, badai tiba-tiba meletus dari belakang Serangan ini sangat ganas Jika serangan Su Ling'er sebelumnya hanya untuk menghalanginya, maka serangan ini berusaha untuk mengambil nyawanya Mata Mu Chen menjadi gelap Dia mengecam pukulan dan energi spiritual emas hitam dengan api hitam bergegas keluar Kemudian, pedang itu mengembuskan pedang perak yang mendekatinya Pedang perak ini terbang mundur dan akhirnya mendarat ke tangan seorang gadis cantik Itu adalah Su Ling'ki Terima kasih telah menonton!